Sementara itu saksi korban peristiwa Paniyai Berdara pada 8 Desember 2014 lalu berharap kasus tersebut dapat terungkap. Harapan yang disampaikan usai memberikan keterangan pambahan dan pandatangan berita acara pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Adhok Komnas HAM. Ini merupakan isi hati saksi dan saksi korban yang mengharapkan peristiwa Paniyai Berdara pada tanggal 8 Desember 2014 dapat terungkap. Hal ini juga merupakan harapan dari seluruh warga yang menginginkan keadilan untuk kasus tersebut. Saksi korban ini juga meminta semua pihak akan dapat memberikan keadilan atas peristiwa 8 Desember 2014 agar kasus tersebut diselesaikan secara tuntat melalui prosedur yang berlaku. Kami ini sebagai saksi korban keperistiwa tanggal 8 Desember di lapangan Kandar Kebaik. Kami sangat berharap kepada siap HAM sangat berharap supaya masalah ini bisa diselesaikan. Dari saksi korban berharap melaku dapat terungkap, dapat diadil. Kasus Paniyai Berdara ini jika telah disetujui nantinya akan disidang dalam sedang paripuna Komnas HAM dan selanjutnya akan dilipatkan kekejaksanaan agung untuk dilakukan penyidikan. Tentu kami berharap karena Komnas HAM bekerja dengan teman-teman perwakilan kita di Papua tetapi kita sudah melakukan langkah-langkah dan Komnas HAM juga berkomitmen untuk terus menyelesaikan tugas kita. Tentu kami berterima kasih Komnas HAM bekerja termasuk juga dengan teman-teman perwakilan kita di Papua sudah melakukan ini sebetulnya bukan langkah akhir, kita sudah melakukan langkah-langkah dan Komnas HAM juga akan berkomitmen untuk terus menyelesaikan tugas kita, mandat kita untuk menyelesaikan kasus memenai. Terima kasih telah menonton!